Yo, what's up, Skullfans? Hari ini kita akan bikin video yang sedikit berbeda daripada biasanya Karena kan biasanya gue bikin time out untuk react terhadap berita basket Ataupun juga pertandingan basket Tapi, karena berita dan juga pertandingan yang lagi dikit, guys Why not kita bikin video untuk berdebat? We all love debating, guys Apalagi online, kan? Apalagi yang sering pake second account, KKD Itu pastinya seneng banget lah Harusnya untuk video-video seperti ini Ya, ini adalah juga video untuk opini gue pribadi Karena setelah setiap olimpiade Pasti semua orang suka sekali berdebat tentang Apakah ini tim USA terbaik sepanjang masa, guys? Ini adalah debat yang tidak akan ada habisnya Karena kita pun juga nggak akan tahu hasilnya Kalau tim USA yang ini, lalu tim USA yang itu Itu tidak akan terjadi, guys Tapi, selalu seru, guys Jujur seru banget kalau debat ini dengan temen kalian Ataupun juga temen kalian yang sotoy banget tentang basket Kalau di Amerika, ini adalah debat untuk di barbershop, guys Gue yakin hampir barbershop Hampir semua barbershop di Amerika Pasti akan mendebatkan hal ini Wah, di mana nih? 2008, Kak? 96, Kak? Apa? 92? Atau 2024? Karena menurut gue tim USA itu selalu Memberikan tim USA yang sangat deep Dan juga pasti akan mendebatkan Kita akan mendebatkan kira-kira mana yang terbaik Tapi jujur, ini nggak ada jawaban yang salah Nggak ada jawaban yang benar Jadi nanti gue akan tunggu juga Jawaban daripada kalian semua Pandangan kalian semua Gue penasaran banget sih nanti di comment section Tapi kalau menurut gue sih Untuk tim USA terbaik Gue pastinya suka banget tim USA 96 Itu ada Anthony Hardaway, ada Shaq Gila, itu keren banget sih timnya menurut gue Ada Grand Hill juga Of course, 2008, Redemption Team Dengan LeBron Lalu juga dengan The Late Kobe Bryant Itu juga menurut gue Ada story lainnya, keren banget London juga itu Kalau ada KD, ada Ross, ada James Harden The Late Kobe, rest in peace Lalu ada LeBron Man, susah sih untuk milih Tapi kalau menurut gue sih Kalau untuk dua tim terbaik sepanjang masa Untuk tim USA Itu akan comes down to 92 Dream Team di Barcelona Atau The Avengers 2024 kemarin ini di Paris Gue kalau boleh jujur Gue pilih The Avengers 2024 Untuk sebagai tim USA terbaik sepanjang masa Gue tau akan banyak sekali pasti Orang yang suka Michael Jordan Yang menganggap Michael Jordan Goat Akan marah sama gue Dan juga pastinya yang old heads Yang suka nonton basket tahun 90-an Pasti akan tidak setuju dengan gue Tapi it's okay Itu kenapa indahnya berdebat guys Tapi The 92 Dream Team In Barcelona Of course, itu amazing team guys Gila, lu ada Michael Jordan Lu ada Magic Johnson Larry Bird Karl Malone Claudie Pippen Claude Drexel Charles Barkley Christian Latner David Robinson Patrick Ewing John Stockton Itu menurut gue Itu tim Wah Itu juga lumayan untouchable sih menurut gue Tapi Tahun 92 itu Kompetisi basket internasional Menurut gue Belum seperti yang sekarang Menurut gue sekarang itu Basket udah menjadi olahraga yang global Pemain-pain internasional pun Udah mulai jadi juara di NBA Udah mulai jadi MVP Udah mulai jadi franchise player di NBA Dulu menurut gue Belum banyak sih Mungkin satu mungkin Jaman tahun 90-an Ada pemain Eropa Yang menjadi franchise player di NBA Jadi itu kenapa menurut gue Tim yang sekarang Itu perjalanannya lebih sulit Untuk maju Ataupun juga untuk Mendapatkan medali emas Yes, memang tahun 92 Dream Team itu bantai semuanya Semuanya di atas 30 poin margin Tadi kalau gue lihat Tim USA sekarang mungkin struggling Hampirnya kalah sama South Sudan Di exhibition Kalau tidak diselamatkan sama Opa Lebron Lalu di semifinal juga sempat Ketinggalan 17 poin dulu Dari Serbia Lalu akhirnya comeback di kuartal keempat One of the best games In the Olympics Itu juga berkatnya Berkat KD Berkat Steph Curry Akhirnya USA bisa lolos Ke babak final Dan di babak final pun Hampir dikejar sama tuan rumah Di kuartal keempat Sampai tinggal beda 3 poin Di sisa 2,5 menit terakhir Tapi Steph Curry puts on A remarkable shooting clinic Untuk memastikan Kemenangan Team USA 98-87 Atas tuan rumah Perancis For the gold medal Steph Curry mungkin kasih kita The greatest hit check Ever guys Gila Itu menurut gue sih shot of the tournament Dimana dia nembak As you guys udah liat lah berkali-kali Pastinya di depannya Nicholas Batum Dan juga Evan Faunier Lo bisa lihat ini reaksi Si benchnya USA Yang benar-benar amaze banget With that miracle shot From Stephen Curry Ini menurut gue The greatest shot From Stephen Curry In his career Menurut gue Karena The magnitude of the moment Disitu Of course Perancis hampir ngejar Tapi akhirnya momentum Dimatiin lagi Sama Steph Curry Dan itu juga Di stage-nya yang besar sekali Yaitu Olympics This is his first Olympics This is his first gold medal Pastinya ini akan jadi Memori dia juga Untuk seumur hidup Dan ini juga akan menjadi Kenangan-kenangan Kita Dan juga kita pastinya Sangat entertain sekali Dengan performance-nya Steph Curry Apalagi di 2,5 menit Terakhir kemarin ini Jadi I think It's just much harder Untuk bisa memenangkan Sebuah game Di level international Dengan adanya pemain seperti Victor Wembenyama Nikola Jokic Bogdan Bogdanovic Lalu juga of course Gwershon Yabusele Yang sudah mau diambil Langsung sama pelatihnya Asisten coachnya Yaitu Kenny Atkinson Mau langsung diboyong Ke Cleveland Cavaliers Wah gila Ordalek kuat sih Yabusele sih Ordalek kuat sih Jadi Dengan the simple fact That Seberapa Global game basket Sekarang ini Itu kenapa Gue memilih Team Avengers Ini to be the greatest Team USA Ever Dan kita masih bisa nunggu Tahun 2008 Gimana lagi ya Tahun 2028 Nanti di LA Gimana Tapi Ya team ini Of course Gak main-main Big 3 nya Ada LeBron James LeBron James Sekarang ini All time scoring leader Guys In the NBA Udah 39 tahun Masih unstoppable In the Olympics Dimana dia Gak bisa di stop Kalau ngedrive ke basket Gila court visionnya Passing-passingnya Kemainnya Juga keren banget And of course He's the MVP Guys Dia MVP-nya tahun Dia umur 39 tahun Dia MVP-nya untuk Olimpiada That is amazing Menurut gue And you have The greatest shooter That ever walked Into a basketball court Yaitu Stephen Kerry No the butt guys No the butt Kau ini adalah The greatest shooter Of all time Dalam basket Arguably Bisa aja Jadi top 5 sih Menurut gue Player Ever yang pernah main basket Dia merubah game basket Selamanya Menurut gue Dengan style bermainnya Lo bisa liat lah ya Dari beberapa tahun ini 5 tahun 6 tahun ke belakang ini Lo liat anak kecil SMP SMA Semua suka nembak 3 point gitu Plus Kalau gak ada staff Kemain ini Gak mungkin sih USA bisa ngalahin Serbia Di semifinal Dan juga Perancis Di final So he won both games Menurut gue Untuk team USA Terus ada Kevin Durant The most talented scorer Ever 6 foot 10 Geraknya seperti itu Nembak mid-range Nya juga gak ada Bisa stop Lo bisa liat waktu dia Di coach sama Carmelo Pas lagi lawan Serbia Gila man Kita udah tau sih That ball is going in Itu seberapa Kita yakini dengan Tembakannya Kevin Durant Dia juga sekarang Pemegang rekor Untuk poin terbanyak Untuk team USA Dalam sejarah Olimpiade And of course Yang paling legendary Dia ke Paris guys Dia beli Itu PSG Dibeli guys Jadi minority owner Gila How legendary is that Lu ke Perancis Main Olimpiade Asli lu Beli sama PSG bro Gila sih Gokil banget sih Menurut gue sih Of course The fourth best player Mau ngomong apa Terserah Menurut gue The fourth best player On the USA team Tahun ini adalah David Boker Asli men Ini orang Defense sih Beda sih Kalau dia main di Phoenix Suns Kita inget Dua tahun Tiga tahun yang lalu Kyle Kuzma sempet Nge-tweet ya Kayaknya Bilang bahwa Team USA itu Butuh superstar Yang main defense Butuh superstar Yang main defense Dan juga berdiri aja Di corner untuk nembak 3N Booker said I'll do it And he did it guys He did it Gila dia mainin rollnya Dia sih To a perfection Menurut gue Selama Paris Olympics Bener-bener lock in banget sih Bener-bener lock in banget Sebagai defender Also bisa nyetak point juga sih Whenever he needs to Tapi yang paling Krusial lagi adalah Vlog-vlognya dia Kayak segala Vlog-vlognya dia Pake handycam gitu Ada vibes VHS-nya Ada vibes vintage Itu asik banget sih Menurut gue sih Lu harus nonton sih Di Instagram-nya dia Udah tiga video Kalau nggak salah dia Posting kemarin ini Itu memori banget sih Memori banget Juga kenangan-kenangan lah Untuk dia And of course Great marketing tools juga sih Great marketing tools Dia main party Sampai jam 6 pagi Terus naik sepeda Juara banget sih Masih Devin Booker sih Semoga vlog-nya lanjut ya Semoga vlog-nya lanjut Sampai NBA regular season Nanti ini And of course Kok butuh defense Ada 4 orang Yang akan main defense Menurut gue yang luar biasa Di perimeter Lu ada Drew Holiday Ada Derek White Duo champion From Boston Celtics Ini udah ready sih Untuk lockdown Anybody Drew A winner bro 2 time NBA champion 2 time gold medalist Jadi itu juga menurut gue Salah satu defender terbaik Sekarang ini Di NBA And of course Kok di PND ada Bam ada Bayo Dan juga ada Anthony Davis Gue ngomongin lupa Anthony Davis Menurut gue Anthony Davis juga Wah Selama turnamennya Juga sangat Konsisten banget Mainnya I think fans Lakers Akan sangat Excited banget Untuk tahun Ataupun juga season Barunya nanti Untuk Anthony Davis Menurut gue Anthony Davis Nantinya akan jadi Number one guy Di Los Angeles Lakers Kayaknya Opa Lebron Harus tap back a little bit Karena Anthony Davis Was cooking man The whole time Dia defensenya gila sih Dia tiap kali ada Anthony Davis Di lapangan itu Apa ya sebutannya Itu interior defensenya sih USA sih Beda banget sih Kalau ada DC And Bam juga also played Really well Menurut gue selama Olimpik sini Dan kita pun juga Belum bahas Jason Tatum Jason Tatum ini Yang punya hati paling besar Hati paling besar Di tim USA Karena dia Merupakan NBA champion Number one option Di Boston Celtics Five time all star Three time all NBA First team Tapi dia Rela Di bangku cadangkan Melawan Serbia Dua kali Dan juga Poinnya Kak laki-nya Gwershon Jabusele Kayaknya di finale Gwershon Jabusele 20 poin Jason Tatum Cuma 4 poin aja Tapi Menurut gue Ini juga dia Membandingkan Andal besar lah Gak banyak Superstar Yang mau menerima Hal tersebut Biasanya langsung Betel lah Atau apa Tapi kata Jason Tatum Apapun yang terjadi Di Paris Itu tidak akan Mempengaruhi Decisionnya dia Untuk bermain Untuk tim USA Di LA 2028 Nanti ini Jadi gue Juga harus kasih Baik-baikin Kepada Jason Tatum Yang bisa menerima Decision Yang sangat susah Sekali pastinya Dari Steve Kerr Alex Polstra Tai Lu Dan juga Mike Faye Kita juga belum lagi Ngomongin tentang Joel Embiid The man in the middle The most hated guy In France Probably selama Olimpik Karena dia Harusnya Bermain untuk Perancis Tapi akhirnya Last minute Dia memilih Untuk bermain Dengan tim USA Selalu di-boo Setiap kali pegang bola Waktu dapet medali pun Juga di-boo But he love it Hehehe He wants to hear it From the crowd Joel Embiid Mungkin memang Apa ya Penampilannya Gak sesuai harapan Kita lah ya Mungkin ada satu Atau dua game aja Yang dia mainnya bagus But still man If you have Joel Embiid In the middle Itu MVP guys MVP NBA guys So yeah man And dua lagi ya Anthony Edwards Yang bisa get buckets At any time Itu juga pastinya Akan jadi Mungkin Anthony Edwards Akan menjadi number 2 Number 1 option nantinya Di Olimpiada berikutnya Dia pasti udah akan main lagi Of course Tadis Halliburton Yang juga jarang main Tapi dapet modali emas guys Dia adalah The best cheerleader Untuk tim USA But hey He's playing his role Really great sih Menurut gue Jadi Ini adalah Salah satu tim Yang paling deep Menurut gue Yang pernah diassembled Sama tim USA Big credit juga Kepada Grand Hill Yang sudah sukses Membawa tim USA ini Mendapatkan medali emas Kelimanya Kelima secara Beruntun di Olimpiade Dan Tim ini by the way Juga punya The best celebration guys LeBron James Dengan The Shrugs Oh my god I love This celebration Menurut gue Ini celebration yang paling cool Dan juga paling swagger sih Like Get off me man Get off me You're too small Menurut gue Kayak gitu Keren banget sih Dan lo bisa lihat Seberapa excited Tiap kali Si LeBron melakukan hal ini Ini ada AD Juga mukanya Menurut gue It's serious Kalau LeBron Kayak gitu sih Of course Legendary Iconic celebration Satu lagi Dala Stephen Curry Night Night Oh my god Ini dikeluarkan Pas lagi babak final Lagi Cocok banget Itu dikeluarkannya Pas momen Dia memastikan USA Dia akan mendapatkan emas Ini lo bisa lihat Satu stadion melakukan itu Dia juga Melakukan depan Raymond Green Lalu temen-temennya Semua di bench juga melakukan Tapi yang paling ikonik Yaitu Two goats LeBron James Dan Steph Curry Melakukan Night Night Celebration Itu udah gak ada yang bisa Ngalahin lagi sih Itu kenapa Menurut gue Banyak sekali Momen-momen yang ikonik Di Olimpiade kali ini Yang membuat Semakin yakin Kalau ini adalah Team USA terbaik Sepanjang masa Tapi Kalau kita berandai-andai Memang Dream Team 92 itu Kalau ketemu Avengers Pas lagi sama-sama Prime Itu kayaknya akan seru banget sih Itu Gue gak kebanyak sih Akan banyak banget Trash talk Juga akan banyak banget Apa namanya Wah Pasti akan physical banget Tapi kita gak boleh lupa loh 92 Dream Team itu Kalau gak salah kan Kalah kan Anak-anak kuliah Kalah sama anak-anak kuliahan Kalah sama anak-anak kuliahan Pas lagi latihan Jadi sebenernya Kalau Team USA Kemudian itu kalah sama Sudan It's okay Tapi Kalau kita ngomongin ya Tentang matchupnya Maybe Untuk Team USA 2024 Melawan Dream Team 92 Itu kayaknya Emang harus di tweak Si beberapa line up Menurut gue ya Misalkan Magic Johnson yang start Kayaknya kalau Magic Johnson yang start Lo harus taruh LeBron James Untuk jaga Magic Johnson Gak mungkin Steph Melawan Magic Itu mismatch banget Menurut gue Lalu kalau Michael Jordan Michael Jordan gue akan kasih Sebenernya anaknya Anthony Edwards harusnya Tapi kayaknya Enggak lah Kayaknya Anthony Edwards Harus dari bench set up Tapi D-Book I think D-Book will take the challenge Untuk menjaga the goat Michael Jordan Itu akan seru banget sih Itu juga pasti D-Book napsi banget Pengen nge-stop si Michael Jordan Small forward Maybe Aduh gue bingung sih Mereka startis Siapa si Scottie Pippen Atau Larry Bird Gue gak tau Tapi Either way Kalau itu dua-duanya main pun Juga yang jaga Bisa Kevin Durant sih Itu dua Jaga Kevin Durant Juga akan seru banget sih Kevin Durant Will Gila di perimeter Jaga sama Scottie Pippen Itu one of the best Defenders in the 90s If not the best Defenders in the 90s That's gonna be fun man Lalu Power forward-nya I know ada Car Malone Car Malone tuh Nomor tiga Sekiranya All-time scoring In the NBA Tapi Waktu di Barcelona Top scorer-nya itu Kalau gue baca Adalah Charles Barkley Charles Barkley itu 18 point per game So Kalau Charles Barkley start Itu akan lawannya Aidy Aidy akan punya advantage Dengan size-nya dia Tapi Charles Barkley itu Very physical Tapi pasti Aidy bisa dipinggirin juga sih Lalu center-nya Patrick Ewing Against Joel Embiid Baru six-man-nya John Stockton Lama Steph Curry Oh my god Itu gila sih Matchup-nya gue gak kebayang I think that's gonna be crazy Belum lagi ada Clyde Rexler Mungkin yang dijaga Sama Drew Holiday Atau Jason Thierry Atau Derek White But I'm still gonna take Team Avengers Over Dream Team 92 No disrespect at all No disrespect Tapi menurut gue Big 3 LeBron Steph And KD Itu Kalau ada satu tim sih Gila sih Susah banget sih Untuk bisa di Kalahkan menurut gue LeBron All-time leading scorer If not the goal Of basketball Steph Curry Greatest shooter of all time KD The most talented scorer Tiga ini aja Belum lagi ditambah Defender ada Aidy Bam Drew That's gonna be tough To beat that team Menurut gue ya Tapi Mungkin gak ya Big 3 tersebut Main lagi di LA 28 LeBron 43 tahun Steph 40 tahun KD 39 tahun Bisa lah ya Bisa lah LeBron 43 tahun Pasti masih lebih jago Daripada banyak Pemain basket sih Di NBA Gue cukup yakin sih Itu Jadi Itu pendapat gue guys Jadi gue harap Pengen mendengar aja sih Pendapat kalian Menurut kalian Apakah kalian lebih suka Dream Team 92 Ataupun juga dengan Team Avengers ini Atau Mungkin kalian punya Team favorit lain Seperti The Redemption Team 2008 Ataupun juga tahun 96 waktu di Atlanta I think Banyak banget sih Team USA Yang kita bisa kagumin sih Jadi gue tunggu semua Jawaban kalian di comment section Once again Thank you so much guys for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Jangan lupa untuk like